Rekan-rekan media kembali kami melaksanakan press conference kasus berikutnya yaitu kasus, pengungkapan kasus bugaan tidak pidana perdagangan orang atau TBPO di mana waktu dan tepat jadinya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 waktu Nisa Barat di Jalan Gunung Padang, Desa Cikan Cana, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur ada pun tersangka yang kami amankan ada dua orang yaitu DSK atas nama DR, laki-laki, alamat di Citamiang, Sukabumi kemudian yang kedua, saudari POA, perempuan, usia 36 tahun, alamat di Cijati, kemudian Cianjur kemudian saksi-saksi sekaligus juga ini adalah korban TBPO ya, bisa saya sampaikan kemikian adalah empat orang, semuanya perempuan yaitu saudari TN, saudari L, saudari R, dan saudari AS beberapa perangkuti yang kita amankan, antara lain paspor, HP, kemudian beberapa dokumen ketenangan kerjaan, dan kemudian satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut para calon PMI, pekerjaan migran indikal di Indonesia. Dalam hal ini, modus operandi-nya adalah para pelaku memproses atau melakukan perekrutan calon pekerjaan migran Indonesia ini untuk diberangkatkan ke luar negeri yaitu ke Arab Saudi dan Singapura secara unprocedural atau ilegal, dimana pelaku melakukan melakukan tidak pejananya dengan cara tidak memberikan pelatihan, kemudian menggunakan dokumen dengan visa siarah atau emroh atau wisata, bukan visa kerja, dan juga unprocedural yang lain seperti dokumen-dokumen terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.